lho 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 wahaha disugi kerobaknya sirkus woyah pak kamu kuat sekali ye saitama woyah ini bapaknya jangan-jangan saitama ini saitama saitama jadi tukang kayu ini oke terima kasih pak assalamualaikum halo halo hai hai teman-teman kembali lagi di video saya kali ini kita akan melanjutkan game kantin sekolah simulator teman-teman kita akan melanjutkan karena ini habis update ya teman-teman kemarin-kemarin habis update terus nunggu level 15 teman-teman nah disini kita sudah di level 14 sedikit lagi naik level teman-teman dan kita nanti bisa lihat buka stand untuk mie ayam ya mie ayam karena ini apa ini oh naik level teman-teman langsung naik level pengumuman ada quest baru cek quest jurnal untuk detail selanjutnya teman-teman oke berarti ini sudah level 15 ya teman-teman sudah level 15 berarti ini kita akan mencari orang untuk bisa jualan mie ayam di kantin kita ini teman-teman kita coba cek dulu untuk buku biru buku biru bentar kita urus dulu ini teman-teman para pembelinya para bocil-bocil dan guru-guru ini teman-teman karena pada lapar ini kasihan sepertinya ada buku guru manis ini ada buku guru manis kalau untuk grup bagnya stand yang ini masih level 2 ya ini yang ini masih level 1 untuk jajanan lokalnya teman-teman jajanan lokal kletik-kletik kletik-kletik keriuk-keriuk oke kita coba lihat dulu teman-teman nanti gerobak mie ayamnya disini ya nah disitu teman-teman disini depan sini yang biru itu yang masih tertutup kita coba cek kita coba cek di blueprint mana ya oh ini minumannya minumannya sebentar lagi bisa kebukaan teman-teman berarti 3 level lagi ya ini kan level nah ini gerobak mie ayam mie ayam level 15 masih terkunci teman-teman cari seseorang kita cari seseorang teman-teman ini kan sudah level 15 kan kita cari seseorang untuk biar bisa buka stand mie ayam ya gerobak mie ayamnya itu berarti ini kita tinggal dulu teman-teman untuk kantinnya kita pasrahkan kepada mas siapa ini namanya lupa saya mas siapa ini gorengan itu mas uhat kita pasrahkan kepada mas uhat uhat ini ya mas uhat saya tinggal dulu ya mas uhat kamu cekat dikanti dulu sendiri sebentar oke kita keluar teman-teman cari orang untuk stand ke kota ya berarti ke kota kita ke kota oke muter-muter kota dulu teman-teman muter-muter kota kita cari seseorang 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 siapa ya seseorang pokoknya nanti kalau ada tanda seru kita langsung ngajak ngobrol aja keliling-keliling dulu keliling-keliling dulu keliling-keliling dulu ini ini kosong oh ini ini oh ibu-ibu gerobaknya gerobaknya gak ada rodanya teman-teman kayaknya ini habis ketabrak apa buyo ini kok mawut-mawut oh ibu maya ibu maya coba kita bicara sama ibu maya ini ada kendeng-kendengnya tai lalatnya di sebelah bibir ini kita bicara sama ibu maya ah miayam aku gak laku-laku hei kamu mau beli miayamku enggak kenapa gak laku kita tanya kenapa gak laku ini tempat kurang strategis orang jarang lewat padahal padahal di depan jalan orang jarang lewat gimana jelas-jelas di depan jalan banyak orang lewat kita tawarkan teman-teman kita tawarkan di apa ini serius boleh mendingan kita tawarkan berarti ini sudah ditawarkan di dalam kantin nanti tapi aku butuh gerobak baru nih gerobakku sudah cukup usang waya gerobak bolong-bolong kayak gitu kita carikan gerobak untuk ibu maya ini teman-teman biar bisa gerobaknya biar baru lagi enggak yang jebol-jebol seperti ini oke kita keliling lagi wah ini ini ada ini ini mas-mas penjual gerobak ini tukang kayu oh tukang kayu gerobaknya dari kayu bener-bener kita pesen dari tukang kayu halo aku ada tukang kayu terbaik di kota ini apa yang bisa aku bantu kasih tahu kalau kamu butuh gerobak oke kita kasih tahu teman-teman kalau butuh gerobak gerobak ya sayang sekali materialnya lagi kosong kamu kecuali kamu bapak sendiri oke sepakat kita cari materialnya teman-teman kita dadel kita dadel ini aja dendel gentingnya ini materialnya waduh cari toko besi ini mesti wah ini teman-teman wah nyolong ini namanya di pinggir jalan ada kayu dipungut nyolong ini namanya oke kita keliling lagi teman-teman siapa tahu dapat bahan yang lainnya kayu cuman kayu saja coba ya ngobrol lagi ngobrol lagi oh iya cuman kayu saja teman-teman kalau pakunya dari dari sini dari tukang kayunya mesti ya kita ngobrol lagi wah kualitas kayunya bagus sekali ya iya dari mungut pinggir jalan gak bagus baiklah sekarang carikan aku roda oke kita cari roda teman-teman kita cari roda kita cari roda roda wah ini roda ini roda ini dadel dari pak pecel lele mau rodanya oke kita keliling lagi teman-teman keliling-keliling cari roda cari roda cari roda 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 nah ini masih ada satu rodanya di dadel aja ini nanti gak guna ini kerobak ya oke cari-cari cari-cari roda-roda roda roda mana roda 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 mana ya oh ini ada di samping tempat sampah ini mesti dibuang oke dapet roda teman-teman langsung otw ke tukang kayunya lari set eh nabrak nabrak bumanya yo lari set sampai teman-teman kita ngobrol lagi ah kau sudah kembali dan roda yang kamu bawa terlihat bagus sekali iya pak dari mulung tempat sampah tadi baiklah tinggal panel kaca yang kurang dari gerobak ini aku serahkan padamu kita cari panel kaca teman-teman panel kaca panel kaca ini pak ya bercanda mulu kita cari kaca lalalalalalalala ini nih nih sudah ketemu kayak keramik malah ya kacanya oke kita dapet kaca teman-teman langsung kembali ke tukang kayu yuk yuk aduh nyangkut yuk ngobrol lagi wah 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 oke sekarang waktunya untuk memasang oh siapa untuk biaya pemasangan kamu butuh duit sebanyak ini berapa ini ingatkan dia kalau kamu yang bawa semua materi oh ya ya kamu benar tapi aku yang masang barang-barangnya jadinya kamu mesti bayar jasa nego nego ini namanya teman-teman gimana kalau begini aku kasih kamu diskon bawain duitnya baru aku mulai kerjain berapa sih memangnya berapa sih pak wala cuman 3 ribu tak bayar langsung ini yang aku omongin baiklah aku akan mulai kerjain gerobaknya siapa tukang kayu nanti balik lagi pas aku sudah kelar nunggu ini berarti teman-teman oh kita kita ikutin teman-teman kita ikutin kita ikutin paling sampai mentok sana balik ya kan kayak yang apa itu kayak yang gerobak somai benar kita lihat kita hintip teman-teman sampai sana balik disugi kerobaknya sirkus pak kamu kuat sekali saitama ini bapaknya jangan-jangan saitama ini saitama saitama jadi tukang kayu ini oke terima kasih pak kita ngobrol lagi ini ini satu gerobak sesuai pesanan oke siap senang berbisnis denganmu kalau butuh apa-apa nanti kasih tahu saja siap pak tukang kayu pak tukang kayu kuat sekali oke kita ngobrol sama buk-buknya tadi ibu ibu maya ibu maya seharian kalau ada ini terima kasih atas bantuanmu aku pergi dulu ke kantin kalau begitu nanti ketemu lagi disana oke kita langsung otw ke kantin teman-teman lihat ibu mayanya jual mie ayam yo langsung gas langsung gas set lari 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 woi ada cewek lari lari masuk sekolah ini ada papannya gak sih wah kosong disini ada tulisannya sekolah apa itu apa sekolah dosantara oke nah itu teman-teman kita lihat ibu mayanya bentar langsung digaji aja langsung digaji aja teman-teman biar langsung beroperasi dia langsung bisa kerja biar nanti enak nah ini udah ada durasi kerjanya teman-teman langsung fullkan coba yang siomanya udah mau habis yang siomanya kita juga langsung gaji untuk mas gorengan mas gorengan uhat oke 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 kita coba lihat ke ibu maya teman-teman nah ini ibu mayanya gerobaknya seperti ini teman-teman wah langsung diracik keluar asap wah pasti seger banget ini mie ayamnya warna SD sudah makan mie ayam teman-teman sakunya berapa ini oke seperti apa lihat kita mangkuknya set wah mangkuknya seperti itu ya mangkuk putih teman-teman mangkuk putih wah langsung sekalian ada sendoknya ini wah langsung duduk oke mantap sekali mantap mantap jiwa teman-teman kita lihat gerobaknya dulu gerobaknya gerobaknya kita review review gerobaknya wah mie-nya disini teman-teman mie-nya ini mie-nya ini ya mie ini kecap ini kecap kecap sawos ya kan sambalnya nggak ada sambalnya nggak ada biasanya gerobak ini kalau di tempat saya gerobak mie ayam itu biru teman-teman warnanya ini agak nyoklat-nyoklat dan abu ya oke tinggal gerobak es ini wah sudah bawahnya sudah terlihat teman-teman bawahnya sudah terlihat coklat-coklat ya mungkin ini kebukanya level berapa ya coba saya cek dulu teman-teman saya cek dulu gerobaknya wah ini ini kita layani dulu teman-teman kita layani dulu nggak nanti pada marah lelele ada maling ada maling ini mau mau ambil stok ini teman-teman ini mau ambil stok ini harus di kasih pelajaran hmm iya nggak jadi haha oke kita lihat lagi teman-teman kita lihat oh bentar-bentar urus dulu urus dulu ini kasian kasian ini pada nunggu oke sebelah sini ini yang ini yang ini oke kita lihat level berapa untuk buka esnya kayaknya seingat saya level 20 ya coba oh iya level 20 teman-teman berarti ini kita buka stand minuman dulu ya kan ini level 18 terus nanti di growback ada es potong teman-teman ada es potong di level berapa ini 20 habis itu tamat ya kita coba tamatin lah game ini oke ini banyak terus ini teman-teman nggak habis-habis sampai malam ini ada terus kalau malam sepi ya ini disini kalau malam sepinum nggak ada aktivitas di kantin kalau malam kalau malam nggak ada aktivitas di kantin tumpen ini nggak ada oh nggak bayar nggak bayar nggak bayar dibukul teman-teman nggak bayar dibukul teman-teman nggak bayar dibukul wuss waduh wah kebukul nice oh dari sana teman-teman ternyata kelasnya dari sini ya kelasnya kalau sebelah kiri sebelah kanan-kanan oh ini ada oh ini yang nembak itu ya yang bocil-bocil bucin itu ya iya ini bocil-bocil coba kita tanya masih sama nggak masih suruh beliin bunga atau coklat nggak ini coba oke oke blablabla oh iya teman-teman suruh beliin coklat kalau dulu itu anu ya bunga ya sekarang coklat sekarang coklat oke teman-teman segini dulu untuk videonya kita lanjut besok untuk di level 20 ya jadi ini saya mainkan dulu sampai ke level 20 biar nanti teman-teman bisa lihat cara buka apa stand es coklat eh es kok es coklat gerobak es es coklat oke ya cukup sekian untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah komen dan tentunya terima kasih yang sudah subscribe oke thank you and bye-bye bye